Setelah saya desak berkali-kali, siapa kamu, siapa kamu, akhirnya dia jawab, pas dia mengeluarkan suara omongan, itu yang ingin saya cok. Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, Salam sejahtera untuk kita semua, ketemu lagi di Jiwa 2H2, terakhir kemarin cerita Genjumbo yang sempat masuk ke rumah dan hampir mengiseng istri saya. Nah kali ini kejadian masih sama di rumah, kejadian di rumah itu bukan dari keluarga, tapi dari ART, saya pernah punya ART itu yang bolak-balik kesurupan. Nah kesurupan oleh siapa, nah nanti saya cerita, disini saya mau cerita, dia kesurupan siapa sih, kenapa bolak-balik dia kesurupan. Waktu itu saya pulang kerja, untung udah dekat rumah ya, tiba-tiba istri telepon, istri telepon, dia ngabarin, si Fitri kayaknya ada sesuatu, Fitri itu nama ART saya. Nah saya pulang, kalau pikiran saya, pasti ada masalah yang berkaitan dengan hal yang baik lah ya. Oke lah saya pulang, sampai rumah itu dia nangis-nangis, si Fitri ini nangis-nangis di kamarnya. Nah saya gondok tuh waktu itu, karena baru kali ini nih kejadian di rumah, sampai ada yang kesurupan. Nah saya masuk kamar, saya lihat, gak bener ya. Reaksi pertama saya waktu itu adalah, marah. Marah, gondok, manggal kalau orang jauh bilang kan ya. Marahnya kenapa? Karena kok berani-beraninya mereka masuk ke rumah gitu. Oke, akhirnya saya di depan rumah itu, saya itu yang mencetikin nangis-nangis. Saya tahu dia harus lupakan, saya bentak malah. Kalau itu itu saya bentak-bentak. Sampai istri saya malah takut. Istri saya bilang gini, jangan, jangan. Jangan dibentak-bentak. Saya bilang, kalau lawan mereka, jangan kita takut. Karena kalau kita takut, mental kita down, mereka itu jadi lebih beratnya mereka mendapat sumber kekuatan untuk lebih, lebih apa namanya ya, lebih berani ke manusia. Nah ini saya bentak-bentak. Saya tanya waktu itu, kamu siapa? Berani-beraninya masuk rumah saya, saya bilang gitu. Kamu tahu gak siapa saya? Kalau kamu tahu, cepat keluar. Saya bilang gitu waktu itu. Dia melihat saya itu nangis sambil nganggung-nganggung. Saya bentak lagi, kalau kamu tahu saya siapa? Sebaiknya kamu tetap keluar. Nah, apasnya nih. Saya bentak-bentak terus. Sisi saya takut. Takut dalam hatian yang di dalam pembantu saya itu akan lawan saya. Dan kita tahu lah, kekuatan mereka itu kan rata-rata juga gede juga. Lebih besar dari kekuatan manusia. Nah, saya gak mengucap doa atau apa, tapi saya cuman dengan hatian mental saya tidak boleh kalah sama mereka. Nah, setelah saya desak berkali-kali, siapa kamu, siapa kamu. Akhirnya dia jawab. Kebetulan di rumah saya waktu itu ada dua ART, satu untuk berumah, satu untuk menjantai anak saya yang paling kecil. Waktu itu masih berapa bulan lah, mungkin sekitar. Berarti itu kira-kira kan 2015 kejadian, karena itu anak saya kan yang kedua lahir tahun sekitar. Pas dia mengeluarkan suara, omongan, itu yang bikin saya cok. Waktu saya tanya, dia menjawab dengan bahasa yang saya tidak ngerti. Kebetulan pembantu saya ini kan dari jawaban, aduh, mati kan. Saya, saya apa namanya, nanya pakai bahasa Indonesia, dia jawab pakai bahasa Sunda. Dan saya kan orang, karena saya orang, orang Jogja ya. Jadi saya gak, gak mau dengar. Apalagi kan ini. Terus saya nanya pembantu saya sesuatu. Ini siapa? Siapa yang ngomong? Dia gak punya siapa. Waktu itu pembantu saya yang satu tuh. Saya lupa namanya. Neneknya pak, mampus. Mampusnya gini. Saya bentang-bentang orang tua. Nanti kan itu kan. Secara ini kan gak sopan kan. Masa anak muda bentang orang tua kan. Akhirnya oke. Nada bicara. Nadanya, intonasi, saya turunkan juga. Saya cuman bilang. Nenek ngapain di sini? Kasian cucunya. Kalau nenek kelamaan ditubuh cucunya. Nanti cucunya akan capek. Nenek pergi, keluar. Cucunya akan capek. Saya cuman bilang, udah. Nenek keluar ya. Nenek pulang ke rumah. Jangan di sini. Kalau nenek di sini, tetap di sini. Gak mau keluar. Saya akan panggil teman-teman saya. Akhirnya nenek itu nganggup. Nanggup. Saya bilang, nenek keluar ya. Nenganggup lagi. Tapi, pakai bahasa Sunda dia bilang, mau minum dulu. Oke. Sekarang nenek mau minum apa? Kalau mau minum. Dia tiba-tiba berdiri. Oh ya. Dia itu, Dia sebelum pergi, dia cerita. Bahasa Sunda. Tujudersimakan pembantu saya yang satunya. Bahwa, Cucunya itu, Merasa, Merasa apa ya? Bukan sakit hati ya. Cuman, Merasa ada yang ngomongin, Dia. Ngomongin Fitri ini. Tetanggal. Kita pembantu, ART sebelah. Atau saya kurang tahu. Diomongin. Terbawa pikiran oleh Fitri. Mikir, Neneknya datang masuk ke tubuh dia. Ibaratnya, Neneknya itu mau ngadu ke saya sebenarnya. Ini Cucunya. Ini ada yang menyakitkan hatinya. Akhirnya saya bilang, Udah. Nenek gak usah khawatir. Mereka-mereka itu gak usah dipikir. Yang penting, Cucunya kerja di sini dengan benar. Pelan-pelan saya ngomong, Akhirnya dia mau pulang. Dia mau minum dulu. Saya hantar dia ke taburnya. Tahu gak teman-teman? Dia tuang tuh. Air dari Camos. Dia tuang. Dia taburin, Apa namanya? Teh. Di Camos yang berisi air panas, Dia taburin teh. Saya cuman melihat, Benar gak sih? Kalau Fitri ini kesurupan Atau sekedar acting. Kan biasa orang yang Depresi atau apa Atau sebetulnya kesurupan. Karena Orang kesurupan itu Belum tentu kesurupan Makhluk halus Atau makhluk kain. Bisa jadi Dia kayak gitu Karena depresi Gak terkontrol Dia punya emosi Seolah-olah Akhirnya dia seperti Orang kesurupan. Nah ini banyak yang Orang salah paham. Orang yang stres Bisa seperti orang kesurupan. Akhirnya Balik lagi ke dapur Dituang ke air teh. Setelah dituang itu Saya kira ya Ditunggu beberapa saat. Dan ternyata enggak. Setelah ditaburin teh Mangkok tadi Panas-panas Langsung diminum. Langsung diminumin. Ini panas tidak Atau tidak sakit. Baru saya Ini benar-benar Kesurupan. Minum Terus Baru setengah Saya bilang Sudah Nenek udah minum kan. Sekarang pulang ya. Si Nenek masih Menggareng. Dia bilang Dia bisa Waktu itu Saya tahu Maksudnya Intinya adalah Mau menghabiskan Air di dalam Mangkok itu Air teh Di dalam Mangkok Sesudah itu Habis Air di dalam Mangkok itu Habis Tiba-tiba Si Fitri ini Sadar Tapi enggak Seperti yang Kayak di TV-TV Maksud Begitu sadar Dia enggak Jatuh Atau enggak Tentu sadar Dia berdiri Melihat Kiri-kanan Pengong Pengong Pertanyaan pertama Ada apa Pak Milik Ini Maksudnya Saya Nelihat Dia ada Apa Saya Cuman Diam Akan Dia Masih Pelepotan Luteh Dia Nanya Ke Air Tc Satunya Ada Apa Dia Jawab Nenek Kamu Datang Kesurupan Nenek Kamu Oke Akhirnya Saya Nanya Ke Fitri Itu Kamu Kamu Baru Sekali Ini Atau Sudah Sering Kesurupan Dan Jawabannya Bikin Saya Kaget Sebenarnya Saya Tidak Sering Kesurupan Pak Saya Kalau Kerja Di Tempat Orang Leng Tidak Lama Karena Begitu Saya Kesurupan Sama Sama yang Membekerjakan Saya Saya Disuruh Pulang Mereka Takut Akhirnya Saya Dibilang Disini Kamu Aku Masih Bisa Terikmah Kamu Kesurupan Itu Tidak Masalah Percaya Karena Tidak Membahayakan Sama Sama Untuk Percaya Asal Tapi Aku Tidak Menerima Alasan Nanti Kamu Kesurupan Untuk Hal-hal Yang Remeh Seperti Gini Ini Kan Hal Remeh Kamu Dengar Suara Orang Kamu Bawa Kepikiran Akhirnya Kamu Seti Mungkin Nenek Kamu Datang Nah Kalau Ini Bolak Balik Masalah Cuman Disitu Terpaksa Kamu Pulang Tapi Kalau Hal-hal Yang Kamu Kesurupan Bolak Balik Tidak Masalah Oke Selesai Itu Hari Dan Yang Aneh Itu Tadi Adalah Yang Sering Masuk Ke Tubuh Dia Itu Nenek Nenek Katanya Cucunya Yang Ini Itu Cucu Paling Disayang Sama Nenek Nenek Tapi Ini Tidak Bagus Juga Karena Biasanya Orang Selesai Kesurupan Itu Badan Capek Karena Badannya Dibinjem Lalu Dan Setelah Itu Banyak Dua Atau Tiga Kali Dia Kesurupan Untuk Tapi Untuk Nyambung Ke Cerita Nanti Ajar Karena Durasi Panjang Panjang Nanti Mungkin Dicerita Berikutnya Atau Dicerita Setelah Ya Mungkin Dua Satu Atau Dua Cerita Kemudian Saya Ceritakan Lagi Kesurupannya Si Fitri Ini Untuk Hal Yang Ya Yang Lebih Lucu Sebenarnya Oke Terima kasih Teman-teman Sudah Menyimak Cerita Kesurupan Yang Tidak Horor Yang Terjadi Di rumah Saya Oke Kemarin Ada yang Ada yang Ini Saya Mas Yang Dibawakan Cerita Horor Oh Cara Menceritakan Tidak ada Horor Horornya Ya Saya bilang Ke teman Saya Kemudian Dia pakai WA Habis Nah Kalau Tidak Semua Cerita Horor Itu Cara Membawakannya Harus Horor Karena Tidak Semua Cerita Horor Itu Horor Tidak Semua Cerita Horor Itu Menakutkan Asal Kita Bisa Menanggapi Dengan Biasa Aja Oke Terima kasih Teman Teman Sudah Menikmati Kemudian Dengan Nanti Di Jiwa Tua Di Cerita Berikutnya Salam Terima 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 Terima